Di informasi selanjutnya, seorang penjual obat herbal di Cianjur, Jawa Barat ditangkap polisi lantaran cabuli anak di bawah umur. Nah, pelaku ditangkap setelah polisi menerima laporan dari para orang tua korban. Aksi bejat M akhirnya terbongkar setelah adanya laporan dari orang tua anak-anak yang dicabulinya. Pria yang berprofesi sebagai penjual obat herbal dan tukang pijet refleksi ini ditangkap jajaran Satres Kim Polres Cianjur di rumahnya di Kecamatan Haul Rangi, Kabupaten Cianjur. Kepada polisi, pria 44 tahun ini mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan cabul selama setahun terakhir terhadap tiga anak di bawah umur. Jadi begitu kita kembangkan ternyata ada korban lagi, jadi ada korban tiga. Jadi melakukan perbuatan sodomi terhadap korban di bawah umur. Sudah ada tiga korban yang sudah kita ketahui menjadi korban dari saudara M atau J. Jadi begitu ditanyakan ternyata pelaku juga pernah mengalami korban seperti itu. Untuk memperlancar aksinya, pelaku mengiming-iming korban dengan memberinya uang sebesar 30 ribu rupiah. Pelaku bahkan mengancam para korbannya untuk tidak menceritakan perbuatannya ke orang lain. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Mugi Satria melaporkan untuk NET.